Hai ke-1 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 kembali di channel gue ya jadi teman-teman kali ini gua mau review motor ini yang ada depan kita motor r-15 V2 ya motor kakaknya dari r-15 V3 nah ini unitnya baru gua dapet tuh ini barang antik guys Hai ini mau gua otw ke tempat tim sih sekalian gua bikin vlognya aja karena pertama kali gue review motor r-15 V2 ini nanti kita cobain Hai motor r-15 V2 nih bisa kalian lihat radiatornya masih putih banget odometer baru seribu-an goyeng ini motor jarang pakai warna hitam ya tahun 2015 Hai ya speedometer nya kayak gini tuh Oh ya ada analog sama digital tuh odometer baru 1200 kuncinya kayak gini masih 2-nya dashboardnya agak lebar sih mirip kayak airsik ya ntar dulu ini kamar gua nyala apakah agak hai oke nyala dashboardnya kayak airsik model lama tankinya ini tanki asli bukan tanki kondom kayak r-15 V2 F3 sorry nih untuk buntutnya udah top lemnya udah LED tapi ini masih bawah lem ya swing arm juga lebih gede dibandingkan model yang r-15 V3 lebih gede swing arm udah pakai swing arm model banana ya aluminium ban tetapi airsik spokernya kayak gini ini nyelancip kayak airsik kenal poceng kayak gini ada tulisan r-15 duk mesin juga kalau kalian lihat langsung masih bersih banget tinggal dicuci aja tapi ini ada debunya dan sekarang gua mau otw ketempat steam nih untuk headlamp nya mirip banget sama airsik model lama ya tuh itu kiri-kanan sennya ya kayak gitu ya yang nonjol keluar gitu ini bisa lihat fairnya simulis banget Hai pada tulisan r-15 Hai deltabok nih deltaboknya yang bermesin 150cc ini masih fullstandar barang original semua dan kunci masih dua tadi udah gue bilang unitnya ini super grace Hai inginnya halnya panjang banget ya Hai tuh singarnya lebih panjang gede berisi Oke kita cobain aja guys Hai enak apa kaget nih motor R-16 V2 oke Hai kamera on Hai spion oke nah ini ini sih apa namanya Hai enak banget nih posisi yang tradingnya dibandingkan R-16 V3 ya tuh suaranya masih grass banget guys ini untuk tampilannya kayak gini sini ada kill switch starter klakson lampu ke tempat jauh ke tempat jauh pas bim Oke kita cobain net dashboardnya kopong ya ininya bukan kopong apa namanya buat-buatnya kelihatan banget nggak ditutupin lagi pakai tutup plastik gitu tuh langsung kayak gini aja tangannya masih apa yuk kalau R-15 V3 kan udah under ya Oke langsung aja kita cobain yuk aja coblein motor r15 that situ Haiaxe deus biarkonyaного yang구 yang补man Hai ke arah sana dulu Ajay Hai patut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Oh ya cerain ini deket gua nggak pake sarung tangan panas sih sebenernya ini panas banget gua nggak pake sarung tangan deket aja sih muter sini tuh sendal juga gua pake sendal ager hahaha pake sendal solo gapapalah tapi helm tetep pake dong ya kan ya kesan pertamanya naik motor ini apa ya gue baru pertama kali sih nyobain ke-15 gitu ini guys aduh 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 untuk rem ya ini ada meter baru seribu ya jadi gua bisa ya masih dibilang masih originalan pabrik ya kita sebut aja gitu ya kan ya untuk rem ini lumayan pakem remnya udah pake rem cakram depan belakang ya main pakem untuk ke rem depan untuk rem belakang ya standar lah terus nextnya suri nih kok sepian juga yang gue yang tadi sih sebenernya ada cover nih ada covernya gitu kan ada cover depannya ya gua copot tuh ya tadi gua pasangnya buru-buru kayaknya ini kurang udah kenceng guys nanti kita coba pasang lagi ya kencangin lagi dan untuk R15 V2 ini ya kan keluaran tahun 2015 kalau nggak salah pertama keluarnya itu ya 2015 terus 2017nya digantikan eh ini 2014 kalau nggak salah ya iya 2014 atau 2015 gitu deh coba kalian searching aja coba juga tulis di kolom komentar ini R15 V2 ini tahun 2014 atau 2015 pertama keluar ini sih tahun 2012 guys warna ini kebetulan ini yang tipe standar ya bukan tipe booster sama aja sih cuma beda delivery aja terus apalagi untuk keunggulan R15 bukan keunggulan ya gua cobain testnya ini bukan keunggulan atau kelebihan motor ini karena kalau dibandingin keunggulan kelebihan sama motor apa ya eh eh spek-speknya ini motor 150 Sekarang udah di atas ini semuanya dari GSM CBR ataupun adanya ini R15 V3 ya itu udah di atas ini gitu jadi ya susah ngebandinginya motor tua Nah kenapa gua review atau test rate ya karena motor ini masih super keras banget ya kan gua dapetnya eh masih keras banget ini motornya saya jarang dipakai odometer aja baru berjalan seribu doratusan on going untuk handling nyaman-nyaman aja sih karena ini masih apriyok ya jadi handlingnya ya masih dibilang manusiawilah nggak terlalu nunduk untuk harian masih oke lah kayak fiction lah orang-orang kan bilangnya kalau R15 tuh fiction pairing yang ada enggak juga sih beda spek sesinya beda tuh R15 Fitri tadi lewat misi kayak gitu bentuknya udah pernah sering gue review ngulahan R15 Fitri nah ini pertama kalinya gua review R15 Fit2 dengan se-se-se-ini adanya ya intinya motor ini motor yang sempat gua pengen banget waktu SMP ini temen gua ada yang bawa motor kayak gini ya kalau gua ngiranya nih motor gede ya kan karena berfiring dulu sekarang udah tahu speknya ini motor R15 cc dari pabriknya maha Hai transport firing pertama yang dikeluarkan Yamaha kalau enggak salah untuk kelas R15 cc dengan model yang sporty habis guys Oke balik ke topik pembahasan tadi ini motornya ga sebutin speknya dikit berkapasitas 150cc SOAC dan fitur yang sangat diunggulkan di motor itu yaitu Delta box dan apa namanya Delta box dan swing armnya gitu ya kan langsung cara mudah-mudahan spionnya lucu ya spionnya Hai kayak Mickey Mouse kuping Mickey Mouse kiri kanan gede-gede bet dah Hai barang antik nggak bakalan gua copot ini spionnya terganti variasi karena ini motor antik banget kilometer atau meter seribu jalan ongoing guys jadi bisa dibilang untuk antik banget ini motor ya so gua baru ngangkat ini motor di harga ya lumayan semainlah Hai aduh 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 panas tunggu kumetir oh iya untuk handling ini nyaman motornya tadi udah saya bahas ya untuk teknologi di motor ini apa yang diunggulkan sedang sih tadi kaki-kakinya Hai nama Delta box sama singarnya lumayan mungkin motor 150cc pertama ya yang pake Delta box Hai ada sih fiction udah ada tabuk juga Hai aduh kemana nih kita putar balik aja kali ya langsung ke tempat steamy Hai tah gua muter di sana aja sekalian Hai semoga aja ngerikan nih Hai tapi ini agak ini gagoyang depannya banyak kempes kuali ini motor bener-bener jarang dipakai sama honor sebelumnya Hai kau mana tempat steam nih muter terima Hai ya untuk tarikan juga ya masih adalah lumayan Oke mobilnya ya ini 46 percepatannya 6 gigi Hai sama kayak R16 V3 tapi kalau dibandingin keunggulannya ya jauh ya sebelum kalian lanjutin nonton video ini silahkan ada baiknya kalian subscribe dulu channel gua yang belum subscribe gua tahu kalian nonton tapi nggak subscribe dulu aja keret subscribe gratis Hai di channel ini nanti kita bakalan bahas-bahas kayak gini aja putar-putar-putar ada dua aja guys dari sini kita belok kemana nih belok kiri terus nanti lurus sampai deh di tempat steam muter-putar doang belum jelasnya waduh tutup ya udah kayaknya ditutupin coba kita coba aja karena gue arahnya tadi balik lagi sih ke arah balik lagi mau ngambil eh mau ngambil monyet tim aduh error 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 ya nih hari minggu belum sarapan jam segini sarapan udah belum makan jadi makan siang karena ini gua review jam 12 siang gila panasnya tapi nggak apa-apa demi konten demi-demi kalian maksudnya demi-demi memberikan informasi aduh yang sedikit agaknya berfaedah kepada kalian nah informasi yang gua bagikan disini ya ini motor ini motor R15 kita balik lagi aduh 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 lagi ada pembangunan guys tapi seharusnya ini bisa pada bandal ya orang ditutup masih aja seri-seri seri seri benteng-benteng oh ini lagi ada pembangunan gorong-gorong kayaknya nih di daerah apa tadi ini namanya itulah pokoknya ntar lagi sampai tempat steam ya jadi intinya motor ini enak banget nyaman selama gua pakai beberapa menit ini gua udah ngerti ini lumayan nyaman sih first impression guenya itu ya kan wow kayaknya ini biarnya banjir ya soalnya disini langganan banjir kalau lagi banjir makanya di bikin gorong-gorong baru ya kan untuk mobil dirang masuk dulunya kita belok-gorong kita belok-gorong kita belok-gorong kita kesini terus putar arah sorry 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 terus kita kesini wujud dah hehehe netro eh sepiannya ini dengak di add dah nah kan baru cakep waduh ini untuk posisi ratingnya kayak gini posisi stangnya nah dashboardnya Hai semayan lah hai 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 ini harga barunya itu berapa marahnya kau pertama lonceng itu 2015-14 lupa gua pas waktu gua masih SMP ini launchingnya 2015-an kalau misalnya iya ini launching 2015 yang GP Blue GP kalau misalnya yang pertama launching kepas MotoGP joliatnya di iklan biasa iklan MotoGP yang tayang depan 7 ini pertama di launching itu keren banget kelihatannya guys Hai dan ini sekarang gue bisa lihat langsung dan review mantap Oh iya ini lampunya buta satu ya sama kayak ninja old ninja fi lama buta satu jadi kalau mau ulang lampunya mau nyala dua kalian apa namanya di ini di lampu jauhnya dinyalain gitu baru nyala dua dua-duanya kalau sekarang gua cuma nyalain lampu deketnya doang jadi matanya picap satu ini keren sih menurut gua mau kalau kayak gitu dan ini masih ini di 2 LED ya lampunya cuma pampusen doang masih boflang apalagi ya Oh iya ini harga barunya tadi gua kalau nggak salah ini di setaraan 29 itu 29 atau 30 ke atas itu untuk harga barunya dulu ya karena dulu masih mahal dan gua nggak terlalu nyimak harga-harganya dulu karena pertama launching ini harga barunya gua masih SMP Oh iya guys jadi motor ini sebenarnya gua jual siyah for sale baru ngangkat tadi yang gua bilang enggak gua jual murah aja nih untuk R15 V2 ya itu warna hitam kondisi like new bisa gua bilang like new itu tinggal gua cuci detailing dikit aja gua polis polis sedikit ya kan kajaknya hidup juga kunci masih dua kodometer 1200 and going kita lihat tadi dan masih full standaran mungkin kalau kalian nyari di dealer resmi Yamaha ya kondisinya apa ya mungkin apa masih ada apa enggak gitu karena kan udah nggak diproduksi ya dan harga pastinya mungkin masih harga dulu ya masih harga barunya lumayan tinggi di angka 28 mungkin ya kalau nggak salah ya nanti bisa kalian cek atau nanti gua kasih ininya deh referensinya berapa harga motor ini barunya dulu dan sekarang nah gua rekomendasiin kalian buat ngambil unit ini kalau kalian pecinta Yamaha R15 V2 tuh aduh mati hehehe suka gitu mati karena gua motor gigi lepas kuting gadakan hehehe macet biasa nah balik lagi guys jadi motor ini for sale di IMS2 Yamaha R15 V2 tahun 2015 warna hitam kondisi light new odometer 1200 and going full standar ya kan dengan harga berapa gua enaknya jual harga berapa ya silahkan mungkin kalian ada tawaran harga yang menarik untuk motor ini silahkan gua jual pasti di bawah 20 juta untuk motor ini di bawah 20 juta silahkan kalian di menurut kalian harganya cocok bungkus deh karena gua ngangkatnya juga ya ya lumayan sih ini ya jarang juga dapat motor ini nanti mau kita pajang di showroom ya kan aduh terlagi sampai so kalau ini kameranya mati karena gua cuma bawa baterai satu ya batu baterainya itu satu itu cuma tahan 30 menitan jadi ini tadi muter gua sekitar udah 30 menitan jadi kalau kameranya mati gua tutup videonya sampai disini silahkan tadi ini motor udah gua sedikit review dan test rate dan gua sebutin speknya tadi seperti itu kurang lebihnya di video kali ini Oke guys jadi silahkan yang berminat untuk unit ini bisa kontak nomor gua di deskripsi tinggal klik aja link di deskripsi bisa langsung connect ke whatsapp gua langsung oke see you next video buah hari hai 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 hai